Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan nomor saya medical job ya dan kali ini kita akan bahas tentang batu seluruh kemi atau urolithiasis ya yang dimana kita akan bahas tentang definisi artinya ada definisi, ada epidemiologi, etiologi dan patogenesis, ada faktoresiko, gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang, alasanannya dan pencegahan komplikasi serta proponosisnya ya Oke pertama kita dari definisi dulu ya batu seluruh kemi atau urolithiasis ya Urolithiasis adalah terbentuknya batu atau kaupuli traktus urinarius yang lebat menimbulkan berbagai macam gejala ya Nah dimana ya itunya tergantung lokasinya aja kan kan kalau lithias itu kan batu ya lithias itu kan batu ya Nah nanti yaudah batunya itu tergantung apa ya tergantung lokasinya aja kan misalnya kalau ini ginjal kan berarti kan jadinya kan ini ya metrolithiasis kan kalau di ureter kan ini namanya uretrolithiasis itu kalau di fisika urinaria kan jadi kan fisiko fisiko lithiasis kan kemudian kalau misalkan di ureter akan jadi ureterolithiasis kan gitu kan jadi tergantung lokasinya aja apakah dia ada di renal ya di ginjal apakah di ureter di di fisiko urinaria atau di ureter raya gitu jadi tergantung lokasinya aja untuk epidemiologi ya untuk epidemiologi itu dia paling banyak tuh laki-laki ya daripada wanita 3 banding 1 dan puncak insidenya itu dia biasa pada orang tua sih pada sekitaran usia 40-50 tahun untuk etiologi dan potogenesis ya untuk ini untuk etiologi dan potogenesis singkat dan untuk atau fisiologi lengkapnya nanti di video berikutnya ya biasa nah dimana dia biasanya tuh dibawa sebabkan oleh ada tiga gangguan sih ada gangguan prerenal ya intrarenal dan pasca renal nah ini saya kasih contoh untuk gangguan prerenalnya dan juga gangguan prerenalnya tuh ya biasanya itu disebabkan oleh peningkatan kelasium lebih banyak ya atau peningkatan oksalat ya oksalat gitu kan atau peningkatan asam urat ya dari metabolisme hepar yang terganggu kan misalkan dia ada penyakit hepar dan lain-lain dan lain-lain ya ada banyak penyebabnya yang lima tuh dia gangguannya tuh betul kan spray renal baliknya di sebelum ginjal kan yang menyebabkan ada terjadinya supersaturasi urin jadi urinnya tuh terlalu apa ya saturasi itu terlalu meningkat ya sehingga kalau misalkan terjadi supersaturasi urinnya yang dimana tadi kan ya kayak kalsium fosfat ya kalsium fosfat ya kalsium oksalat gitu asam ulat dan peningkatan itu ya jadi peningkatan konsentrasi urinnya sehingga terjadi supersatur segera yang lama-lama itu dia akan membentuk proses kristalisasi gitu kan ya membentuk batu ya di tergantung lokasinya ya dimana di saluran kemi gitu kemudian mengendap kemudian batunya tuh nanti ya makin lama tuh dia tertahan tuh ya di saluran kemih kalau misalkan dia tidak dibuang ya melalui kencing atau biakanya nah dimana sih ya terjadi peregangan otot-otot yang di disini ya di saluran kemih ya menyebabkan terjadinya dia divasi nociceptor sehingga terjadi nyeri ya nyerinya tuh nanti menjelar sesuai dermatomnya ya kemudian ya terjadi proses informasi juga kalau mungkin tambah lama ya terjadi infeksi saluran kemih dan terjadi demam juga kan kalau misalkan batunya itu tidak ditangani dengan baik ya jadi pada pasien yang simptomatik ya itu kalau yang yang asimptomatik juga ada sih batu-batu saluran kemih ya nah tipe batunya batu yang paling sering ya tipe batu yang paling sering tuh ini ya kalsium masalah tadi ya sama kalsium fosfot ya semangin sering ada sih yang waktu lainnya seperti strufit asam urat dan sistine ya batu-batu yang lainnya tapi paling sering sini ini sih ya tahun 80% gitu mana untuk faktor resikonya ya faktor resikonya apa faktor resikonya akan berikan pernah ada riwayat batu saluran kemih kita tanya apakah bapak mempunyai riwayat ya batu ginjal atau batu saluran kemih gitu ya sebelumnya berarti itu bisa meningkatkan faktor resiko faktor resiko lain itu seperti diet tinggi protein dan garam ya NACL protein gitu ya bisa menyebabkan terjadinya supersetorasi urin sehingga mengendap terjadi proses kristalisasi juga apakah pasien dehidrasi apakah pasien mempunyai sindrom metabolik seperti apa ya seperti DM diselipidemia obesitas ya kan diselipidemia ya kan diselipidemia kita juga nih iklimnya tuh iklimnya pada sempat tidak main juga kita tanya juga ya riwayat keluarganya apakah betul-betul pesen juga ada yang mengalami batu ginjal kan kita tau liwayat saluran kemih kan ya mungkin juga kita juga tanya obat-obat tanya seperti apa dia menghasilkan kalsium ya kayak supplement kalsium atau karbonik antihidrasi inhibitor seperti asetazolamid gitu kan asetazolamid Hai makan karbonik antihidrasi inhibitor ya karena bisa menyebabkan gangguan di ginjalnya komunisikan berlebihan men juga kita tanya apakah pasien yang mengandungsi vitamin C D man juga ini ini biar ini terpoten sel seperti itu ya itu ya juga cek juga apakah dia mengandungsi obat ephedrine guisnesin obat batuknya guisnesin obat batuk bantiam teren dan sulfadiazine ya nah menurut kejala dan tanahnya nah kejala dan tanahnya kan tadi kan kita bilang ya kalau nyerinya itu kan nyeri ini ya nyeri suai dermatom kan nyeri kolikan ya kan soalnya kan ginjal itu kan organ visceral ya di belakang peritoneum ya dia retroperitoneal kan yang dimana ya udah kita tuh kita tahu juga ya tetapi dermatomi saya kasih gambarnya ini tetapi dermatomnya kayak seperti C1 L1 trotoraka atau sakra kenanya kan gitu ya nah kalau misalkan tadi kan nephrolitiasis kan berikan kenanya dimana kenanya di ginjal ya ya nephrol kan nephrol kan nephrol kan 1-1-1 ginjal kan peritiasis berarti dia di batu-batu jadi ginjal kan nah traksi apa kerusnya itu ya adanya di pinggang atas ya dan disitu nggak berjalan kan soalnya kan dia lokalnya cuma di ginjal aja kan ini juga bisa tetap terdapatnya di ketok ya pada sudut costovertebre angel kan jadi kita ketok ginjalnya gitu kan ketok ginjal ya sakit gitu kan kita ketok di belakang ginjal gitu ya secara di costovertebre 10-10 lah ini ureterolitiasis ya ureterolitiasis berarti kan apa tuh batu di ureter kan gitu itu dia tergantung nanti dermatomanya apa keadaan tidak proximal medial atau distal ya itunya pada ureterolitiasis ya kemarin juga fisikolitiasis ya ini fisikolitiasis tuh khasnya tuh dia kesulitan bong air kecil posisional jadi dia itunya bong air kecilnya tuh terganggu kan mas lagi kencing gitu kan jadi bong air kecil itu harus diubah-ubah dikitkan biar bisa enak gitu ya bongk air kecilnya mungkin juga bisa berhubungan dengan BPH BPH itu dia benign prostatik hiperplasia prostatik di masyarakat hiperplasia BPH jadi bisa berhubungan sama BPH kan seperti tumor jenis pada prostat kan ngomonginnya kan juga ureterolitiasis seluruh ureterolitiasis setel padahal berarti dia peradangan pada ureternya kan abis disikologinya kan ureter nah itu biasanya tuh pada nyeri pada penisnya kan dia nyeri bawang air kecil yang susah untuk pencing gitu kan anuria pun juga biaknya juga juga mengedana menyeri di ujung kemaluan kan di penis atau di komen wanita kan juga tadi ya sesuai dermatomnya nyerinya misalnya flank pen apa nih flank pen flank pen itu dia nyerinya tuh diantara abdomen ya diantara abdomen sama nih diantara abdomen sama diantara perut sama pinggang ya sama pinggang kan gitu jadi kan dia terjadi koreterolitiasis gitu kan jadi di tengah-tengah nih saya kasih fotonya kemudian jadinya tuh dimana jadinya tuh ya Sting kita 10 ya kan kalau apa kuret kureterolitiasis kan tadi ya di sini sini ya berikan sini ya kisaran dia berikan sekitar atas 10 ini kan bagian proksimal ini bagian proksimal nah ini bagian media ini bagian media ini bagian distal ya bagian distal yaudah berikan sesuai dermatom aja kan itu ya kalau sudah di dalam waktu di koloni ke-10 kan tadi kan nyerinya kan di sekitar-sekitar pinggang gitu kan nah nah itu berikan kita 10 nah tadi aku kalau di media kan itu dia satunya lombar satu atau lombar tiga menurut juga nilai-nilai itu menjelar ya kemedialan ternyakannya di media bisa kepasa ya kebawah juga ya dari nyeri di regio tersebutnya jadinya kan di regio lombar yang nyarinya di regio lombar ya gel lombar dari satu sini serahkan di situ kan ada l1 l2 kan ya gitu jadinya di legio lombar jadi dia nyarinya sampai ke imun olenskotu luan-luan kalau di distal ya beti dia nyarinya di s2-s3 beti kan dia di belakang gitu kan di ujung penis kan soalnya kan dia ini ya dekat-dekat sama kurator kan makanya bisa menjelar sampai penis gitu ya ini jadi kolik ya untuk pelan-pelan lain-pelan lainnya dia bisa di di surya ya jadi dia gangguan nah berkemi juga main juga ada ini ya sama dia jadi itu di surya itu dia nyeri ya nyari saat berkemi dan hematuria hematuria itu dia ada urin dalam darah ya kolor rendensio urin beti dia urut susah untuk buah kecil ya sama kianuria ya anurir juga susah untuk BAK juga kan jadi dia buah kecilnya dia paling sedikit ya paling satu kali sehari gitu kan jarang penceng dan juga demam juga ya karena informasi mohon muntah ya tekan terap terminal bisa juga ada ini ya pada sini nih bisa ada ganda apa setan kita bisa jadi potensi atau pada HPnya dia terjadi anemia dan bisa terjadi shock ya kalau udah terjadi komplikasi ya shock siap sisi itu kan gitu untuk pemeriksaan menunjang ya pemeriksaan menunjang itu apa ya paling paling ini gold standarnya itu bisa dilihat pada siti orografi non-contrast ya siti orografi non-contrast ya karena atau usg karena kita tuh bisa tahu yang lokasi batunya ukuran batunya gimana kebatinnya radiopakam atau radiolusia antara kan tergantung dari batunya juga kenapa batunya kalsium apa batunya tadi kan batunya kalsium fosfat oksalat strufit asam urat atau sistin itu kan bisa dilihatnya tuh pakai siti orografi non-contrast ya go standarnya bisa bisa juga sih pakai usg juga ya untuk screeningnya screening kita bisa pakai fotopolis abdomen yang kita lihat nih ya tadi lalu dengan semara diopak tapi kalau misalkan tidak memungkinkan pakai siti orografi non-contrast ya boleh langsung kan juga bisa pakai IPP juga ya intervenal biolografi untuk pengelisian lain seperti urinalisa darah angka fungsi ginjal ya kadar kalsium atau pada fosfat karena batas semula yaitu bisa meningkat ya kalau pada fungsi ginjalnya jadi atau fungsi ginjalnya jadi menurunkan gitu ya pada urinalisasi juga sama ya oke dobat tematuria tetap sana ya tetap karena kita ya udah kita kasih sintomatik aja ya seperti cara yang kisah loit ya enak saya 0,9 persennya kalau misalkan persen terdapat hidrasi atau gangguan elektrolit atau dia emang sakit itu kan agak-agak sakit gitu itu kita kasih kisah loit 0,9 persennya 500 cc ya per 12 jam bisa pakai di lima persen juga ya hidratik di asering gitu kan men juga bisa pakai keterolog ya untuk analgesiknya ya 30 miligram intravena dosis inisial dilanjutkan 3-4 lagi 15 miligram selama tiga hari men kalau dapat simptomatik ya seperti mau muntah ya kita kasih kondensetronnya 3,4 miligram intravena ya komentar mau muntahnya yang parah sekali ya kalau juga kita bisa lakukan didikal eksplosif terapi ya jika batunya itu nanti pada CT scan atau BNO ya kalau misalkan kelihatan itu dia batunya tuh kurang lebih 10 mm ya tanpa komplikasi tidak ada komplikasi lainnya gitu ya kita ya kita boleh terapi simptomatik dan juga observasi 4-6 minggu dengan diuretik ya contoh diuretiknya diuretiknya apa ya furosemat ya ya fungsinya itu buat apa fungsinya itu kan semoga batunya tuh keluar ke begini ya melewati ini mewati ureter ureter ya main untuk pembedahan ya pembedahan kita bisa pakai litotripsi ya litotripsi itu kayak misalkan dia pakai di itu ya batunya dipecahin gitu ya pakai adalatnya gitu dipecahin batunya agar batunya itu ya betul bisa keluar ya ke urin itu menurut urinkan batunya dipecahin ya kalau itu tripsi bahwa oretroscopia bisa dilihat juga ya oke oretroscopia setnya pencegahannya gimana ya pencegahannya dia minum air yang banyak ya soalnya kan agar ya batunya tuh keluarkan namanya ya sekitar dua liter-dua liter perhari dan jangan jangan nahan ya saat buang hati kecil soalnya nahan itu bisa menyebabkan tujuhnya ya supersaturasi urin juga kan jadi urinnya itu jadi banyak disedukan namanya mengendapkan gitu sehingga bisa meningkatkan jadinya ya ini batu ya kristalisasi batu singkat jadi batunya nanti tergantung kerannya dimana gitu kan juga di tinggi serat ya penurunan konsumsi jadi protein hewan dan garamnya karena ya garam kan ini dia ini ya kayak apa sering mengikuti ke itu kan dia mengikuti air ya kalau misalkan garamnya banyak dalam tubuh kan jadi ya ini ya berbahaya gitu kan jadi misalkan dia bisa meningkatkan saturasi urin juga gitu kan untuk komplikasinya itu dia ini ya misalkan tidak ditangani dengan baik ya jadi infeksi seorang kemih ya mungkin kalau misalkan udah udah parah banget kan jadi ini dari komprogresif gitu kan bisa terjadi septic atau septic juga terjadi gagal ginjal juga terjadi perdarahan seorang kemih dan sederhana ureter kan gitu ya karena udah parah banget gitu kan bisa ngerobek kayak yang lain gitu gitu yang pengelukakan ya hidronnya bisa terjadi terjadi ini ya hidronnya nevrosis juga jadi dia ginjalnya itu belum besar gitu kan karena ada batu ya di ginjal kalau misalkan terjadi komplikasinya udah parah banget sama ada batunya udah lebih dari ini ya batunya udah lebih dari apa udah gede banget misalkan lebih dari satu puluh atau 20 mm ya udah komplikasinya parah banget ya kita produk orang itu kita langsung terapi simptomatik aja langsung terapi simptomatik kita rujuk ya ke spesialis urologia rujuk ke spesialis urologia prognosisnya ya bisa terjadi rekurensi 50% dalam lima tahun jadi aslinya bisa mengalami batu saluran kemih juga dan juga bisa terjadi rekurensi ya 80% itu dalam 10 tahunnya dia jadi hati-hati ya kalau yang punya batu saluran kemih dijaga buang dijaga sistem urinary tracknya gitu kan biar ya ini tidak terjadi batu saluran kemih berulang gitu kan ya dengan cerai ini ya yang tadi ini ya penjagaannya minuman yang banyak jangan nanset BAK diet tinggi serat ya turunin turunin konsumsi protein yang banyak ya turunin eh garam-garam juga seperti gorengan dan lain-lain ya gitu ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh